Manajer tim Suzuki X-Star Livia Supo memberikan jawaban tegas mengenai rumor yang berkembang soal kedatangan Fabio Quartararo. Bagi Supo, tidak ada tempat bagi pembalap yang mata duitan di Suzuki X-Star. Statement yang dilemparkan oleh mantan manajer Repsol Honda ini, sekaligus mengarah kepada dua rider Suzuki untuk tak macam-macam soal keinginan naik gaji. Sebagaimana yang diketahui, nama Fabio Quartararo menjadi buah bibir dalam beberapa hari belakangan. Fabio Quartararo menjadi satu di antara komoditi padas di bursa transport pembalap untuk musim depan. Sejumlah tim pabrikan mulai kencang dikaitkan dengan rider berkebangsaan Perancis ini. Di antaranya ialah Honda, Ducati, dan terbaru Suzuki X-Star. Kontraknya dengan tim berlogo Garputala akan usang setelah MotoGP 2022 berakhir. Dia menginginkan hengkang karena pengembangan motor Yamaha YJR M1 yang tak berjalan maksimal. Di sisi lain, keinginan naiknya besaran gaji juga menjadi alasan sang juara dunia MotoGP 2021 ini. Livio Supo mengaku heran jika timnya sampai ikut ambil bagian berburu tanda tangan Quartararo. Namun sang manajer sudah memberikan ultimatum bahwa tidak ada tempat bagi pembalap yang mata duitan. Tanpa sungkan-sungkan, Livio Supo langsung mengarahkan komentar tersebut kepada Quartararo. Ia menyebut jika El Diablo dan manajernya ingin angka yang mengerihkan, maka lebih baik mereka di Yamaha saja. Maklum, Eric Mahe selaku manajer Fabio Quartararo pernah menjelaskan jika kliennya ingin mengalami kenaikan gaji yang fantastis. Ia ini mencapai angka 2 dikit. Sebagaimana yang diketahui, praktis hanya Mark Marquez di Honda saja yang mendapatkan upah dengan besaran tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!